Intro Oke, halo my dear Libra, ini pesan buat kamu, Sun, Moon, Rising atau Venus di bulan Maret 2022 dan juga aku ingatkan ini short reading, jadi mungkin gak lama-lama, ya aku cuma mau lihat intinya pesan untuk Libra di bulan Maret 2022 oke, pesan cinta buat kamu, ya dan ini bisa resonate, bisa tidak, kamu percaya atau enggak, terserah kamu, up to you karena pembacaan kartu adalah energi dan jadikan hanya prediksi saja, oke oke, just take it easy Libra, 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 di bulan Maret, oke the death, oke, aku rasa kamu disignakan moving on, ya again, kamu mungkin kayak lebih mencintai diri kamu kamu lebih fokus pada diri kamu, kamu lebih tenang, aku lihat kamu moving on move on Libra, move on disini, moving on, kartu death disini dan we love fortune, ke depan keberuntungan cinta akan berpihak pada kamu mungkin kamu dealing disini dengan inisial T-A-R-O, ya atau mungkin kamu dealing dengan Scorpio, Pisces, Sagittarius atau Fixed Sign ya, which is Aquarius, Leo, Taurus, Scorpio juga bisa disitu oke, dan justice, oke, aku lihat disini kamu sudah mulai lebih tenang, kamu sudah mulai lebih baik dan move on, ya aku dapat kamu akan benar-benar cut energi masa lalu, karena ini kartu death, kamu move on dan situasi akan berubah ke depan kamu akan lebih fokus, keberuntungan akan berpihak pada kamu, yes, energy the devil, mungkin masih ada residual energi dimana kamu masih kayak keingat energi masa lalu, tapi please disini move on, bangkitkan awal baru karena disini mungkin kamu pernah terjebak hubungan toxic, mungkin disini seseorang kayak dengan egonya luar biasa, ya walaupun mungkin terkesan disini ada unfinished business, tapi selesaikan aja, karena kamu yang bisa cut atau enggak semua bergantung kamu cuman aku lihat disini kamu pelan-pelan kayak merangkak untuk benar-benar menolong diri kamu sendiri dan move on dan kamu akan bertemu cinta terbaik kamu, karena aku lihat keberuntungan akan berpihak, keberuntungan cinta akan berpihak pada kamu move on, oke, yes, night of sword, mungkin kamu akan bertemu seseorang baru via social media, via online Gemini, Libra, Aquarius, Capricorn, ya disitu, dan the fool, ya, energi awal baru, move on, moving on kamu akan buka awal baru, dan disini aku dapat energi eight of cups, which is kamu kayak leaving the past behind melepaskan energi-energi masa lalu, kamu bangkit lagi, dan kamu fokus dengan diri kamu sendiri, fokus dengan karir, keuangan kamu, kehidupan kamu lebih better dan aku lihat disini akan ada perayaan kebahagiaan, mungkin kamu kayak enjoy waktu bersama teman-teman kamu dan kamu lebih fokus pada untuk menyetarakan diri kamu, menyeimbangkan, mengharmonisasikan lagi dan aku lihat kamu akan membuka awal baru setelah mungkin kesakitan-kesakitan yang luar biasa dan kamu terkoneksi dengan intuisi kamu, intuisi kamu bilang udah kamu move on aja dan yes, ke depan seseorang akan hadir, cinta baru yang akan hadir seiring kamu move on dan kamu lebih kuat lagi untuk bangkit lebih baik ke depannya, ya, karena aku lihat disini keberuntungan cinta, oke aku catat dulu untuk Libra, ya, oke, sorry aku catat sebentar ya Libra, Libra disini Libra, oke, keberuntungan akan berpihak padamu dan move on, oke, move on, oke, Libra move on ya, please Libra move on ya, buka awal baru, kamu meninggalkan energi-energi masa lalu, bangkit disini, bangkit dan buka awal baru yang lebih baik Libra akan move on di bulan Maret, oke, let's see again let go of control issue, jadi sabar, jadi kamu fokus aja perbaiki diri kamu, nikmati enjoy-enjoy moment time dengan diri kamu sendiri, dengan keluarga kamu, dengan teman-teman kamu, ya, having fun with yourself dan fokus pada finansial dan karir kamu, dan ke depan mungkin kamu akan bertemu seseorang yang jauh berbeda yang mungkin ada energi foreigner, keep an open mind, kamu punya passion dan dia suka sama kamu atau mungkin ke depan kamu akan mendapatkan kebahagiaan yang extra luar biasa yang buat kamu bisa lebih bangkit, lebih semangat, lebih percaya diri, ya, karena aku lihat disini ada energi masa lalu yang membuat kamu stuck, jadi please kamu lepasin energi masa lalu kamu cut energinya, kamu close, kamu buka awal baru, karena aku dapat disini energi dimana ada celebration ya disini ada perayaan kebahagiaan, ada awal baru, awal baru yang baik untuk Libra jadi mungkin itu juga pesannya, awal baru yang baik untuk Libra, oke, so aku catat lagi ya nanti aku pilih mana judulnya, awal baru yang baik buat Libra, oke, awal baru yang baik buat Libra so itu dia mungkin short reading buat kamu, ya, I hope you enjoy it, thank you so much and bye-bye see you on the next reading, thank you and have a nice day, bye bye-bye